Intro Akibat kurangnya kesadaran masyarakat yang kurang mampu di Kabupaten Lombok Parat terhadap pentingnya kesehatan mengakibatkan masih banyak warga yang belum tercatat sebagai peserta jaminan kesehatan nasional atau JKN Dari data yang dimiliki Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Parat sebanyak 39 persen warga yang termasuk dalam golongan tidak mampu perlu menjadi peserta JKN sehingga menuntut Pemkap Lombok Barat untuk lebih proaktif dalam melakukan sosialisasi kemasyarakat Rahman Sahnan, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Lombok Barat mengatakan Pihaknya menargetkan pada tahun 2019 mendatang seluruh warga miskin di Lombok Barat sudah terdaftar sebagai peserta JKN Dalam rangka mencabur masyarakat-masyarakat yang belum memiliki jaminan kesehatan harus rawat inap itu dibantu maksimal 5 juta Kalau dulu kan hanya 2 juta Kemudian seluruh masyarakat mampu yang tidak memiliki jaminan yang akan melahirkan Itu saja seluruhnya dijamin Sementara itu untuk jumlah bantuan yang akan didapat oleh peserta JKN pada tahun ini Pemkap Lombok Barat memberikan biaya sebesar 5 juta rupiah bagi masyarakat yang melakukan rawat inap di rumah sakit dengan bantuan APBD Lombok Barat sebanyak 2,5 miliar rupiah Dari Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, Ket TV Terima kasih telah menonton!